Beberapa minggu yang lalu, Menteri Kesehatan sudah merilis pernyataan bahwa Kementerian Kesehatan akan merekrut tenaga honorer menjadi ASN dan atau tenaga pekai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pekai pemerintah, pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Padahal pada saat ini ada sekitar 200 ribu tenaga kesehatan non-ASN. Nah, mereka itu harus bisa diselesaikan sebelum tahun 2023, di mana tidak ada lagi tenaga honorer. Dalam mengatasi honorer ini ada empat isu yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti kita bisa bahas satu persatu secara singkat. Pertama adalah bahwa masalah honorer ini sudah ada sejak lama. Sudah coba dihapuskan dengan pemutian, diangkat semua tenaga honorer menjadi pegawai negeri atau sekarang ASN, tapi ternyata setelah itu tumbuh lagi. Yang kedua, sebenarnya mereka diberi kesempatan untuk ikut testing untuk menjadi ASN, tapi kalah waktu bersaing dengan tenaga kesehatan non-honorer, ya belum pernah bekerja di situ. Mereka kalah sehingga mereka tidak diangkat. Yang ketiga, bagaimana dengan nasib tenaga honorer non-kesehatan yang menjadi tenaga administrasi, sopir, dan lain-lain. Yang keempat, isunya adalah jumlah honorer kelihatannya lebih banyak dari lowongan yang tersedia. Kalau begitu, bagaimana geritia pengangkatannya karena tidak bisa semua honorer akan diangkat menjadi PSN. Apakah kemudian mereka pasti diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau bagaimana? Nah, kita pada kesempatan ini sudah hadir narasumber Dr. Siti Nur Zainab M. Said, mantan Direktur Rumah Sakit dan juga mantan Dinas Kesehatan Kabupaten. Dan Dr. Bambang Sakit dan Dr. Bambang Sakit dan juga beliau adalah mantan staff ahli di Kementerian Kesehatan. Sekarang mungkin kita mulai membahas topik yang pertama, kesempatan yang pertama untuk Dr. Siti Zainab. Kami, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama ini ya, sudah diputihkan 2006 ya, yang terakhir itu 2006. Sekitar itu 2006-2007 ya. Itu kan banyak sekali kan yang diputihkan menjadi ASN dengan ada pembagian-pembagiannya. Tapi muncul lagi, nah ini muncul lagi, ini memang ada dua sebab. Satu, memang kebutuhan dari lembaga atau institusi pelayanan kesehatan, kasihan kes. Jadi memang ada kebutuhan. Tapi yang kedua, mungkin juga tidak dibutuhkan di situ, tetapi mereka itu dititipkan. Dengan harapan, pokoknya honor aja dulu, nanti akan di, toh nanti juga akan ada lagi pemutihan, akan diangkat. Nah, mereka itu banyak yang tidak semua itu juga digaji mau, ya. Yang penting dia bisa nunut di situ, kemudian mengharapkan jadi ASN. Nah, jadi itu. Akhirnya kan ada lagi. Nah, selain itu nitip, itu juga kadang-kadang, mohon maaf ya, yang nitip-nitip ini tuh bisa karena keluarganya pejabat kesehatan. Tapi juga bisa keluarganya pejabat-pejabat non-kesehatan, misalnya dibawa oleh, ya mohon maaf ya, oleh pejabat-pejabat yang lagi di tinggi dari kepala dinas atau kepala puskesmas. Jadi itu kenyataannya, saya numpuk lagi. Nah, contoh itu adalah di sebuah kabupaten. Satu puskesmas itu banyak sekali. Tidak jelas juga pekerjaannya apa, tapi itulah sebuah kenyataan. Jadi itu menurut pengamatan saya. Yang namanya banyak itu berapa? Jadi, ada standar ya. Ada standar, tenaga itu kan ada standar. Sesuai dengan klasifikasi puskesmasnya. Tetapi ini yang saya dengar ya, itu kebetulan bukan saya yang datang di situ, teman saya. Ada satusan tenaga, padahal di situ puskesmasnya juga tidak terlalu besar. Kalau puskesmas tidak terlalu besar, kan paling 30-an saja, kan? Begitu gambarannya, ya. Oke, begitu Pak. Jadi menurut saya itu jadi kenapa tumbuh terus itu memang satu karena kebutuhan, dua karena titipan. Oke, Mas Bambang, ada komentar berdapat? Baik. Terima kasih Pak Gunawan. Kemudian juga terima kasih kehadiran Bu Sidindor Zainab. Menganggapi apa yang telah dilontarkan oleh Pak Gunawan, saya juga mempunyai komentar dan pemikiran. Dan ini ya, dari isu pertama adalah bagaimana, ini ya, nomor satu. Sudah sejak lama ada dibutihkan. Dan selalu di oleh Bu Sidindor Zainab, selalu ada kebutuhan baru, kebutuhan baru. Nah, saya kembali, belum masalah Bonurner atau ASN dulu. Tetapi kita sudah punya rumus baku sebenarnya, standar, atau ya bukan standar, step-step atau langkah-langkah yang dipenuhi dalam berinspirmenan atau untuk pengerahkan tenaga kesehatan. Tentunya kita masih ingat, yang pertama tentunya masalah yang diapai, pi apa dulu? Masalah yang sehingga kita membutuhkan tenaga kesehatan tersebut. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Kita sudah biasa untuk melakukan itu, analisis kebutuhan berdasar masalah. Yang ketiga adalah kompetensi yang dibutuhkan. Nah, yang keempat adalah recruitment itu sendiri. Dan kelima adalah pengetrapan. Jadi langkah-langkah ini memang harus selalu diperbarui terus. Jadi, nah sekarang kita akan mencoba dulu, apa, jadi gini, lepas dari ada KT Bulece atau Titipan atau apa, tapi sesungguhnya suatu institusi pemerintah itu di awal sudah punya standar juga. Standar kusus mas tipe A itu apa, atau terutama hanya paripurna dan lain-lain ya, ada standarnya. Standar tidak hanya tenaganya, tapi juga gedungnya fasilitas alat kesehatannya. Dan kita bicara tentang tenaga itu. Jadi, sebenarnya sudah ada rumusnya. Nah, memang pada langkah-langkah ini harus kita penuhi dan harus kita laksanakan. Nah, Pak Gunawan dan Bu Nur, saya hanya ingin mengangkat isu bahwa, pemikiran saya bahwa selama ini, sebelum tenaga itu dipenuhi, standar tenaga itu dipenuhi, itu biasanya, wah sebelum ada ini ya kita angkat, yang ada dululah. Nah, itu sebenarnya tidak, karena mungkin masa pendaftaran atau rekrutan itu belum mulai, yang ada dululah, yang penting terlaksana. Misalnya, suatu pos kesemas membutuhkan tenaga lab, tapi belum masanya untuk adanya recruitment. Akhirnya, ya sudah, yang ada dululah. Nah, orang zaman sekarang itu mencari pekerjaan, jadi mungkin ada orang-orang yang, ya sudah, pokoknya mau bekerja untuk mengerjakan lab, lepas dia itu berkopentan atau tidak, pokoknya dikerjakan dulu. Padahal harusnya kopentansi dulu. Isu yang diangkat Pak Gunawan berikutnya adalah, tadi kalau nggak salah, apakah nanti nyangkut atau tidak, itu tentang ASN, pemenuan tenaga kesehatan, kadang-kadang itu diangkat tenaga yang baru, fresh, yang mengalahkan tenaga bonoran yang ada. Jadi gini, kita sering di kantor-kantor itu, tenaga lab yang tadi, yang sudah kita, apa ya, angkat ya katakanlah ya, itu di, sudah dilatih, sudah dilatih, itu maksudnya dilatih oleh tenaga bonoran yang lain, sudah berpengalaman, mungkin dua tahun, tiga tahun, dia bisa tenaga yang biasa, mungkin juga bisa tenaga yang lulusan dari akademi laboratorium misalnya. Nah, pada waktu hari ditentukan, apa ya, rekrutmen besar-besaran, dia daftar, tapi si tenaga bonoran ini kalah, dari ASN lain atau tenaga lain yang kebetulan daftar. Fresh graduate, menang dia. Akhirnya tenaga bonoran ini, kalah bersaing dan akhirnya tidak masuk. Padahal dia sudah teruji, kepandainya, kepedaiannya, kepayawayannya, dan juga loyalitasnya sudah, tapi kalah. Nah, ini ya. Apakah ini berkaitan atau tidak, tapi sama ngamati ini terjadi, hal seperti ini. Sehingga, tenaga-tenaga yang baru, mendaftar tadi dan masuk, kita nggak tahu, bagaimana loyalitasnya, kinerjanya, tapi dia masuk. Baik, baik ilmunya, karena fresh graduate, dia menang. Ternyata, setelah berapa lama kemudian, setahun, setengah tahun baru kecil, lihatkan pekerjaannya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang sebenarnya kalah dari honorer tersebut. Tapi, secara hukum, dia sudah jadi pegawai. Dan kalau sudah jadi pegawai, tidak gampang bagi pemerintah, untuk memperingati atau memecat ya, karena juga, walaupun tes kesehatan ada, bagus ya, tapi kadang-kadang di tengah-tengah itu, baru kelihatan ada pegawai yang, sesungguhnya dia, bukan mengidap ya, mempunyai penyakit yang lain, misalnya, bukan penyakit sebenarnya. Katanglah, narkoba. Ternyata, ditandai ketahuan bahwa orang ini, sebenarnya, dulu, pas wala seleksi pertama, tidak kelihatan. Tapi, pada berjalannya, pekerjaannya, baru, kelihatan. Oh, ternyata dia, belum pecandu benar, tapi, pernah kena itu, sehingga datang, pada waktu, ambil gaji saja, misalnya. Ini terjadi soalnya. Ada, jadi, salah satu direktur di Kementerian Kesehatan. Jadi, walhasil, kalau dari yang, dilemparkan di lontaran, dengan panggungan tadi, rekrutmen dari, tenaga kesehatan, harus melihat, syarat-syarat yang lima tadi, tetapi, tetap ada poin, yang, yang menentukan juga, dari, lama tidaknya, seseorang bekerja, sebagai magang, gitu lah. Bonorel tersebut lah. Jadi, pertimbangan tentang magang, itu harusnya dipertimbangkan. Saya tidak tahu, apakah ini menjawab, atau tidak, tapi, inilah, berdasarkan empiris, pengalaman saya, dan berdasarkan juga, apa yang telah kita lihat, di lapangan, itu seperti itu. Mungkin, sementara itu dulu Pak Gunawan. Ya. Terima kasih Pak, Pak Mang Sartjono. Saya menambahkan, pengalaman empiris itu juga ya. Jadi, banyak, atau sebagian dari, yang lulus seleksi itu, yang bersangkutan, dan belum pernah kerja, di fasilitas kesehatan. Mungkin dia orang kota, atau dari pulau lain, datar di situ, keterima, itu. Ternyata, setelah diangkat sebagai pegai negeri, setahun, dua tahun, sudah pegai penuh, dia minta pindah. Nah, itu yang sering itu. Jadi, akhirnya apa? Tenaga kesehatan menumpuk di kota. Yang daerah yang membutuhkan, akhirnya, kekurangan tenaga terus. Nah, itu yang, itu juga salah satu, poin, walaupun sudah ada ketentuan, apa namanya, bersedia ditempatkan, di mana saja, dia mungkin bersedia, tapi hanya dua tahun, kemudian pindah, dan lain-lain. Saya kira itu juga perlu dipertimbangkan. Saya kira itu nanti kita ambil kesimpulannya, yang mungkin kedua. Yang kedua, bagaimana menurut Bu Zainab, tentang yang kalah testing itu, tenaga honorer dengan kalah testing, apakah perlu diberi poin khusus, itu bagaimana pendapatan? Ya, baik. Kalau, itu kan kenyataan ya, jadi mereka itu kadang-kadang, mereka itu terampil, ya, terampil di dalam tugasnya. Tetapi, waktu tes, itu kalah, dengan yang mudah. Karena apa? Soal-soal tes itu, kan, soalnya sifat umum, pengetahuan umum, dan sebagainya kan tidak selalu, tidak selalu, apa, belum tentu sesuai dengan, apa, ketampilan dia. Nah, padahal kalau kerja di puskesmas itu kan, yang kita butuhkan kan, ketampilannya. Nah, jadi menurut saya, kalau kenyataan seperti itu, tidak bisa, kalau yang, barusan lulus, dengan yang sudah pengalaman itu, di nilai secara bebas. Jadi, mestinya ada poin khusus bagi mereka. Nah, kalau tanpa ada, poin khusus, penghargaan khusus ya, itu mereka banyak yang kalah bersaing, dengan anak-anak yang lebih mudah. Padahal mereka sudah lama, bekerja, makin, sudah makin tampil juga, dan juga dibutuhkan oleh, institusi tersebut. Begitu Pak Gun. Ya, terima kasih. Jadi, kita, kesimpulannya itu, rekrutmen, ada perlu poin khusus, yang besarnya itu, cukup signifikan. Jadi, jangan selalu, cukup signifikan. Jangan 100 poin, hanya diberi 5 poin, gitulah misalnya. Jadi, harus, harus signifikan. Oh, tidak, tidak, tidak bisa. Jadi, dia harus, dia harus signifikan lah. Ya, mungkin, ya, dapat tekniknya ya, tapi itu dia harus memiliki bongkot yang cukup tinggi. karena apa, karena apa, memang dibutuhkan dan sudah terampil. nah, sementara soal, soal yang diberikan itu, ya, soal yang sesuai dengan, apa ya, dengan, ya, anak-anak muda yang baru lulus, jadi, ya, mereka jadi kalah. gitu, pengalaman saya. Oke, mengenai ini, bagaimana pendapat, Bu Nur Zainab, tentang tenaga honorer yang administrasi? Apakah itu juga perlu diangkat, menjadi ISN oleh, dengan formasi dari pusat, atau bagaimana menurut Bu Zainab? Ya, jadi, kalau menurut saya, jadi gini, ini kan tenaga yang dibutuhkan, jadi, sudah tidak tepat lagi, kalau kita itu hanya mengatakan, tenaga kesehatan. Jadi, harusnya itu kan, tenaga kesehatan, yang bekerja di, serana pelayanan kesehatan itu kan, ada tenaga kesehatan, dan ada tenaga non-kesehatan. Jadi, keduanya itu kan, harusnya menjadi, tenaga yang, bekerja di, fasilitas kesehatan. Kan, harusnya begitu. Nah, contoh ya, kan di dalam, kebutuhan, yang menjadi masalah, sekarang kan, tenaga, non-kesehatan, seperti tenaga, administrasi keuangan, tenaga, apa, sopir, informasi kesehatan. Mereka itu kan, tidak termasuk dalam tenaga kesehatan, tetapi, mereka adalah, tenaga-tenaga, yang mendukung, pelayanan kesehatan. Jadi, tidak cukup, kalau hanya, mengangkat, tenaga kesehatan, yang, kriterianya sesuai dengan, undang-undang tenaga kesehatan. Jadi, kalau menurut saya, itu wajib. Jadi, maksud saya itu, perlu dipikirkan, karena begini, bagi, puskesmas, atau, ya, rumah sakit ya, yang mampu, mungkin ya, tidak masalah ya, mungkin mereka bisa memberi honor sendiri. Tapi, bagaimana dengan puskesmas, yang terbatas, yang ada di daerah terpenci, di pedesaan, dan sebagainya, di mana, kemampuan puskesmasnya, tidak begitu bagus, kemampuan daerah tidak bagus, sehingga dibutuhkan, kebijakan dari pusat, kalau saya. Jadi, dilihat dulu, dia dianalisa, ya, dianalisa dulu kebutuhan, dianalisa kondisi puskesmas, termasuk kondisi keuangan daerah tersebut. Jadi, kalau yang daerahnya itu, tidak terlalu maju, atau tidak kaya, ya, mau tidak mau, pusat yang harus turun tangan. Dan, tenaga kesehatan itu, tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi, tenaga yang berkerja di fasilitas, pelayanan kesehatan. Contoh ya, Pak Agung ya, zaman dulu kan, pengangkatan bidan. Banyak sekali bidan, sehingga di puskesmas itu, dipenuhi oleh bidan. Nah, tetapi, tenaga-tenaga lain, itu minim. Nah, jadi menurut saya, pusat itu memang harus memiliki peta yang jelas. Ya, jadi peta kebutuhannya itu, seperti apa, itu dulu Pak Gun. Terima kasih. Bagaimana dengan daerah ya? Jadi, kalau daerah yang tidak mampu, itu pusat turun tangan, begitu maksudnya. Kalau daerah yang mampu, biarkan saja. Nah, mungkin kalau daerah yang mampu, kan, mungkin daerahnya ya, maksud saya kan bisa diangkat menjadi, ada ya, pegawai daerah ya, kan juga dimungkinkan. Ya, itu kan dimungkinkan, bagi daerah yang kaya ya. Jadi, tidak juga kita harus, apa, membebani ke pusat, tetapi pusat, tugasnya adalah menolong, daerah-daerah yang tidak kaya. Atau sangat terpencil, terpencil ya, dan sebagainya. Karena, di luar itu, di daerah yang itu tuh, dokter tuh belum tentu ada loh. Iya, iya. Belum tentu. Yang jadi kepala pusat semas tuh, bisa SPK. Pekarya, ada itu, di Papua, ya ada dulu, ada beberapa tempat. Jadi, tidak ada dokter, tidak ada sajana, nah, itu kan harus pusat yang turun tangan. Begitu Pak Gun. Ya, terima kasih Pak Bambang Sarjono. Ada pendapat mengenai tenaga non-kesehatan? Ya. Terima kasih Pak Gun. Saya, saya mengemukakannya, itu dengan contohnya. Langsung saja lah. Dulu, ada satu pusat semas, di Sumatera Selatan, yang kita beri bantuan dari pusat, yaitu berupa pusat semas keliling. Ya, karena disitu diperlukan. Nah, ternyata dalam pusat semas keliling sudah ada, disitu diadakan, memang perlu untuk menjaga daerah-daerah kepulauan begitu ya. Sudah. Untuk daerah itu, kita sudah siapkan pusat semas keliling motor, perawu motor, nah, kemudian juga, sudah, dengan peralatannya, untuk kesehatan, untuk setahun. Sudah. Nah, saat berada pusat semas melalui dinas kesehatan, ternyata, pusat semas itu, mempunyai bidan perawat dokter ada, untuk turun ke lapangan, tapi tidak ada yang berkompeten untuk menakodai atau motoris. Nah, sehingga akhirnya, temaga kesehatan, waktu itu Pak Perawat dan Pak Dokternya, itu, ya sudah, akhirnya belajar, cara menghidupkan mesin, dan lain, merawat mesin. padahal, itu memang seperti, ya, kenda ratus semas keliling, itu ada yang besar, yang kecil, saat itu, memang, ini, untuk mengoperasional, kelihatannya mudah, ya, tapi, ada juga, kalanya, tidak bisa dihidupkan, atau setelah berjalan, 6 bulan itu, sudah mulai agak, rafal, kira-kira gitu lah. Nah, akhirnya, karena tidak ada tenaga, yang, yang lain, untuk mengatasi, masalah-masalah, motor, pus mas keliling ini, atau selainnya, pus mas keliling, terapung, akhirnya, Pak Dokter, dan Pak Perawat, telah harus belajar, sehingga, dia, yang kompetensinya, adalah mengubati orang, atau Pak Perawat, untuk merawat, itu, ya, jadi rancu, dia, harus menyiapkan bensinnya, semuanya, untuk beli bensinnya ada, tetapi, dia yang menunjukkan motor ini. Jadi, sesungguhnya, waktu itu, seharusnya, kami di pusat, harusnya melihat dulu, pus ke semas, yang memerlukan, pus mas keliling, terapung, tetapi, juga harusnya, kita sediakan, tidak hanya pus ke semas saja, tetapi, harus ada tenaga, yang ngurusi, pus mas, terapung tersebut, sehingga, kami merasa, waduh salah ini, dari pusat, mereka minta, kita berikan, tapi, akhirnya, karena tidak ada, tenaga yang ahli, akhirnya, kalau tidak salah, dalam 2 tahun, sudah mulai rusak. Kembali, ke pengangkatan, tenaga-tenaga, yang non-kesehatan, secara juga harus dipertimbangkan. Satu lagi adalah, contoh yang lain adalah, ada pertimbangan dulu, dari Kementerian Kesehatan, untuk, memiliki sendiri, pesawat terbang, untuk, puskesmas, flying, healthcare, di Papua. Saya sempat diskusi dengan, Menteri waktu itu, apakah kita tidak belisa, saya menjajati, dan minta ke Kementerian Perhubungan, apa sahabat-sahabatnya, ternyata, pesawat itu juga, tidak bisa, dikemudikan, gampang saja, tidak, harus ada, pesawatnya jenis apa, ada pilotnya, ada perawatannya, ada hanggarnya, dan akhirnya, kami tidak jadi, beli, pesawat terbang. Nah, beda dengan, instansi militer, atau Polri, mereka mempunyai, pesawat terbang sendiri, untuk operasi mereka, jadi ada penyelidikan, pilot khusus, untuk, misalnya, beli-beli kapter, angkatan darat, ya, helikopter angkatan darat ada, helikopter pulisi ada, itu memang khusus, tapi untuk kesehatan, rupanya, tidak gampang. Kembali, ke, tenaga, memang kesehatan, menurut saya, kita sebenarnya, tidak usah harus memiliki sendiri sih. Bahasa, seperti inilah yang namanya, outsourcing bersebut. Jadi, kebutuhan, pengoperasian, suatu, apa ya, suatu, pekerjaan, misalnya, apa ya, turun, dalam flying healthcare, itu sebenarnya, bisa diidentifikasi, tenaga kesehatannya, harus orang kesehatan, tetapi, kita bisa, meminta, bantuan, atau meminta, dari luar, outsourcing. Jadi, profesional, kesehatannya, berjalan, tapi, yang menjaga profesional, pesawat, atau pesawat, pesawat, jalan. Jadi, ini harus melakukan, pengajian, yang dalam, karena beberapa, kebicaraan, yang dilakukan, oleh kami, saat itu, di Indonesia, kadang-kadang, juga tidak pas, sampai lapangan, tidak pas. Mungkin, itu sementara, Pak Gunawan. Mungkin, Anda ya, silahkan. Yang disampaikan, oleh Pak Bambang, itu, jadi, tapi, tidak tahu sekarang, ya, waktu saya, zaman saya di puskesmas, juga, itu, mohon maaf, ini, ya, kan, tiba-tiba, saja, kita, mendapat, kiriman alat, misalnya, kiriman alat, itu, yang, canggih-canggih, tanpa disertai, dengan, bagaimana, mengoperasikannya. Apakah betul, puskesmas tersebut, membutuhkan, itu juga, tidak ada, tidak ada, kajiannya. Pokoknya, kasih saja, kasih saja, ya, termasuk, dulu, sampai alat-alat, lonsen, dan sebagainya, juga dikasih. Nah, mungkin, memang ini, yang perlu diperbaiki. Jadi, semua itu, harus berdasarkan, perlu ada analisis, analisis yang matang, analisis kebutuhan. Ya, jadi, ya, baik alat, dan peletan, harus disertai dengan, bagaimana, kalau, apa namanya itu, kalau terjadi masalah juga dengan alat, alat-alat itu, kemana harus, apa namanya itu, mencari bantuan. Ya kan? Itu, itu juga menjadi sebuah, permasalahan tersebut untuk puskesmas. Dan, ini kalau terkait dengan tenaga, ya, jadi, kalau memberikan alat, itu, harus juga dengan tenaga, misalnya tenaga setempat, atau bagaimana, akan perlu dilatih. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Nur Senap. Sekarang, ke isu yang terakhir itu, mengenai, setelah tahun 2023, itu tidak boleh lagi ada tenaga honorer. Sekarang, ada tenaga honorer itu, kenyataannya ada, sampai 200-an ribu. Nah, kalau misalnya, tidak bisa diangkat semua itu, sisanya itu, dikemanain. Berarti, dilakukan putusan hubungan kerja, atau, ya sudah, diangkat semua. Bagaimana pendapat Pak Bapak Sarjono? Terima kasih, Pak Bapak Sarjono. Bagi saya, tetap menyarankan, supaya melakukan, 5 step dari, itu, sudah, laksanakan saja. Kalau memang diperlukan, ya, mau memanfaatkan tenaga honorer yang ada, berarti, sehingga mengangkat, ya sudah, diangkat saja. Tapi, kalau misalnya, ada yang lebih, tergantung, ketersediaan, apa ya, dananya juga. Kalau menurut saya, sekarang, arahnya itu adalah efisien dan efektif. Tetapi, di sisi lain, apakah ini juga berkaitan dengan, pemerataan pekerjaan, atau, istilahnya, lapangan pekerjaan. Jadi, kita berpihak yang mana ini? Kita itu, pemerintah itu, mau, menelenggarakan yang, yang seperti apa? Kalau, mau, yang efektif, efisien, ya sudah, sesuai kebutuhan saja. Tapi, dengan pertimbangan, bahwa, tenaga yang ada itu, qualified semua, tapi juga ada pertimbangan, bahwa, kalau mesin, misalnya, mesin, itu juga ada, masa pakaiannya. Manusia juga ada, masa pakaiannya. Selain pensiun, itu juga bisa ada sakit, ada ini, ada yang lain, dan harus siap, menggantikan. Jadi, mekanisme ini, yang harus dikaji, terus. Jadi, tidak salah, saya rasa, kalau setiap instansi, itu melakukan, berhitungan, kebuatan tenaga, untuk operasi berikutnya. Hal-hal seperti ini, sebenarnya, sudah diunload, di, kemiliterian, ya. kemiliteran dalam perang, perang atau operasi, operasi tidak perang saja, tapi misalnya, suatu tindakan, apa ya ini, non-perang misalnya. Nah, itu juga, suatu kegiatan seperti apa, tenaga-nya cukup enggak, benar-benar disiapkan betul, tapi, itu, biasanya, dengan tujuan, setelah operasi selesai, selesai. Nah, masalahnya, kontinuitasi itu terjadi, di pelayanan-pelayanan masyarakat. Nah, itu yang harus cermat, betul, untuk menghitung, siapa yang pensiun, siapa yang kira-kira, harus diganti, juga ada yang, orang-orang, belum tentu, seorang itu diangkat, jadi pegawai, terus jadi baik terus. Ada yang nakal, ada yang balelo, ada yang, misalnya, malas-malesan, apalagi yang lama-lama, itu kadang-kadang juga ada, tidak banyak sih, tapi ada juga yang, dia tidak pernah masuk, atau telat-telatan gitu, enggak berdua dengan peringatan, 1, 2, 3, pokoknya setiap bulan datang. Jadi, kalau sudah setiap bulan datang, pada waktu ambil gaji, sudah tidak ada alasan lagi, bagi, instansi yang bersangkutan, untuk memencap yang bersangkutan. Setahu saya seperti itu. Mungkin, setiap bulan datang. Nah, walaupun, tetap ada, setelah peringatan terpulis, yang kedua, bisa dipecat sebentar lagi. Tapi, dengan segala cara, mengadukan ke petun, dan lain-lain, enggak jadi pecat lagi. Jadi, seperti itu yang saya amati. Intinya, butuh, kembali ke depan ya, butuh analisis kebutuhan, terserah, mau 2 tahunan, 3 tahunan, atau seperti militer, setelah operasi selesai, selesai. Mungkin, sementara itu, Pak Gunawan. Terima kasih. Bu Nur Zainab, ada tambahan? Iya. Jadi, begini, jadi, seperti kata Mas Bama, jadi, meskipun itu, mau diangkat, yang 200 ribu itu, itu harus, dianalisis dulu. Apa betul, butuhnya itu, 200 itu, dan orang itu, jangan-jangan beda gitu ya. Nah, jadi, analisis kebutuhan itu, satu, berdasarkan standar, standar pegawai, sesuai dengan, klasifikasi, puskesmas, atau rumah sakitnya. Dan, kedua kan, analisis beban kerja. Jadi, kan bisa saja, misalnya, standarnya cukup, satu, atau dua, tetapi, dari analisis beban kerja, mungkin dibutuhkan lebih. Jadi, ini, dan kebetulan, di musim akreditasi, di musim akreditasi, puskesmas itu, juga sudah memiliki, hitungan-hitungan ini. Jadi, beda dengan, mungkin, waktu kita dulu, anu ya, waktu kita aktif ya, itu kan, masih berdasarkan, apa ya, ya, istilahnya itu, udah ini aja, itu kan sudah, sudah ada. Jadi, itu saya pikir, itu harus dipakai betul. Jadi, menggunakan, kalau betul puskesmas, sudah menggunakan, apa, instrumen itu, itu dipakai. Jadi, jangan, sak-sakai lagi, kayak dulu, seingat-ingatnya, sak-suka-suka, atau apa gitu ya. Nah, kemudian, jadi hak wajib itu. Nah, kemudian juga, nanti kan masalahnya itu, misalnya, mereka sekarang diangkat, tapi nanti baru dua tahun, sudah dipindah ke kota. Akhirnya, yang, rugikan yang di desa, tadi, yang butuh. Nah, ini, saya pikir, pemerintah harus tegas. tegas. Jadi, dibuat perjanjian dulu, misalnya dibuat berapa, lima tahun, atau berapa ya, Monggo ya. Dan tadi, seperti kata Pak Bambang. Jadi, misalnya, dia wajib lima tahun di situ. Nah, tapi berikutnya itu, sudah harus ada juga ini, harus ada desain, nanti bagaimana, setiap lima tahun itu, supaya terisi kembali. ya kan, misalnya kalau lima tahun. Jadi, tidak bisa, seperti sekarang. Saya lihat itu, baru dua tahun saja, pindah. Dan itu, dibolehkan. Karena apa? Tidak ada ketegasan, dalam pengaturan. Jadi, tidak ada sanksi, atau apapun yang tegas. Jadi, ini kelemahan. Kelemahan kita itu adalah, di dalam masalah. Kalau dulu, masalah, paling pandai kita kan, pelaksanaan. Nah, dulu, perencanaan masih lemah. Tapi, sekarang, alhamdulillah, kelihatannya perencanaan sudah mulai bagus. Tetapi, yang berat sekarang kan, yang di P3 ya, jadi di pengawasan. Pengawasan, penilaian, itu yang masih lemah. Jadi, ini yang perlu diperbaiki untuk ke depan. Itu menurut saya, Pak. Jadi, tidak boleh, atau angkat ya. Ini kan, maksud saya itu, kan keuangan itu kan, juga ada batasnya ya. Ada, ada uang itu kan, ada juga, kemampuan negara kan, juga ada batas. meskipun ini, mau diangkat, tapi tetap di, seleksi dengan baik. Tapi, seleksinya itu ya, seleksi dengan, tadi, rajib, ada pertimbangan-pertimbangan, khusus ya. Selain setelah sesuai kebutuhan, kemudian, pada yang bersangkutan, memang harus berkompeten. Itu menurut saya, Pak. Oke. Oke. tidak bisa dia, kalau long-nose, begitu seapa, namanya, bebas, terjun bebas, disaingkan, dengan, anak-anak baru ya, banyak yang kalah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya agak, apa namanya, saya kira ini isinya, istilahnya itu, daging semua. Jadi, kalau mau dibuat kesimpulan, juga, nanti terlalu panjang. Yang kedua, nanti sepertinya, memaksakan. Ini kan hanya ngobrolan, untuk, memperluas, horisont lah, memperluas pandangan. Sebelum, Pak Bambang, ada tambahan? Ada tambahan, Pak Bambang. Ini yang belum kita singgung. Jadi, nanti kita hanya bicara ASN, ya. Sepertinya, baru tenaga-tenaga, yang seakan-akan, tidak, apa ya, ASN atau honorer, istilahnya, tenaga-tenaga, yang, bukan, sangat vital. Coba, kita, kita kebetulan, tidak ada wakil dari rumah sakit ini, yang membicarakan tentang rumah sakit. Saya contohkan saja lah, misalnya ya, di suatu daerah, katakanlah, saya jangan lakukan, di provinsi A, misalnya, di situ, ada rumah sakit daerah, ada rumah sakit di sini, yang lain. Tenaga kisah di rumah sakit daerah itu, minimal, yaitu spesialis, anak, bedah, obsidin, penyakit dalam, dan tenaga, tidak mungkin, lab, ya, ronson, terus kemudian, yang lain, tambahan yang lain. Nah, di daerah itu, sebenarnya kasus-kasus jantung juga banyak, tetapi, yang ingin saya katakan adalah, bahwa di situ itu, semua kayak seakan-akan dirangkap oleh tenaga yang empat ini. Maksudnya gini, mau dikirim ini, sebenarnya daerah itu memerlukan, katakanlah hal-hal, jantung, tapi tidak diterima. Nanti cukup, penyakit dalamnya cukup. Terus ada tenaga yang lain, cukup dari anak, atau tenaga ini, jangan dua, satu saja, sudah cukup. Hal-hal inilah yang harus kita sudah berhentikan, sehingga, seakan-akan, ada monopoli, Pak Gunawan. Monopoli, tidak tahu, apakah seperti ini terjadi Pak Gunawan Perahmengalabi sendiri, tapi sering ada, sedikit gesekan antara, dokter spesialis satu, dan satunya yang mau datang, seakan-akan rebutan pasiennya. Nah, ini juga harus dilakukan penghitungan benar, tentang jumlah kasusnya, ketersediaan tenaganya. Jadi di sisi lain, harusnya di situ, idealnya ya, itu ada, katakanlah dua spesialisnya ke dalam, dan dua buddha, tetapi, karena yang satunya tidak maut, diganggu, ya sudah, satu saja. Masalah baru timbul, kalau dokter yang hanya satu-satunya, itu lagi ikut seminar di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, atau bahkan di luar negeri, kosong. Nah, sudah, tidak tertangani. Ini pusat harus melihat ini. Saya mengamati, kalau ada hal yang seperti itu, tapi, silent ya, tidak ada yang mengambil ya, tidak ada yang lapor, ini Pak Gunawan, sasa pusat, ataupun, harus melihat ini. Nah, isu-isu tentang rumah sakit, saya sudah menonton Pak Gunawan, nanti ada teman yang, membahas hal ini. Jadi, sekalian, bagaimana, hal-hal mengenai tenaga kesehatan, untuk rumah sakit, dan isu-isu yang menyertainya. Saya kembalikan, Pak Gunawan. Pak Turun, Mas Bambang, saya kira seperti tadi, terlalu banyak, kalau disimpulkan. Mungkin, Mbak, Bu Dr. Nur Zainab, ada tambahan lagi, sebelum saya, apa, akhiri? Itu yang disampaikan oleh Mas Bambang, itu memang, sebuah fenomena ya, tapi apakah masih sekarang, atau bagaimana, saya juga tidak, tidak terlalu faham. Tapi yang jelas itu, kenapa dulu itu tak jadi. Jadi, ada sebuah arogansi, dokter-dokter yang senior, untuk tidak menerima, junior. Contoh di DIA, yang paling menonjol dulu, adalah anestesi. Anestesi itu, susah sekali ya, karena itu, ada ya, ada kartel ya, dari yang lama itu, tidak mau menerima temannya. tapi menurut saya, kenapa bisa terjadi? Itu karena lemahnya, perencanaan, kebutuhan. Tadi kan, kan harusnya ada perencanaan, kebutuhan ya, ada analisis, kebutuhan, kemudian perencanaan seperti apa. Kalau itu, apa, bagus ya, saya pikir ini tidak akan terjadi, tapi, mungkin dulu itu lemah dalam perencanaannya. Ya, karena apa, tidak berdasarkan analisis yang matang, sehingga perencanaan juga tidak matang, sehingga ada orang-orang nafas seperti ini, menggunakan kesempatan. Lahal-lahal seperti ini, memang harus diperbaiki. Ya, itu-itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Nur dan Pak Bambang. Saya kira, kalau istilahnya itu, saya ingin ulangi, ini isinya daging semua. Jadi, kalau mau disimpulkan nanti, apa namanya, terlalu banyak, mulai dari perlunya analisa, mulai dari perlunya analisa, dan lain-lain. Jadi, artinya, kalau mau, gitu ya, jadi, memang tidak bisa, apa, pemutihan, pemutihan tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan semua masalah. Tidak semua masalah. Sebagian masalah. Ya kan, paling tidak jumlah honorer berkurang, karena tahun 2023, kan tidak boleh ada honorer lagi. Nah, itu saya kira. Itu loh. Gini ya, mohon maaf ya Pak Gun, ya. Penyataan-penyataan seperti itu, ya kan sudah di, masyarakat itu sudah catat, ya kan pemerintah tuh suka banget. Pokoknya setelah ini, tidak ada lagi. Setelah ini, tidak ada lagi. Tapi, nanti ada. Nah, jadi hal-hal seperti ini, kelemahan pemerintah itu, adalah penyataan dengan, kenyataan. Itu, kadang-kadang itu, tidak sama. Akhirnya, tidak ada kepercayaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, sekarang kan bilang, 2023 tidak ada, tapi tiba-tiba nanti ada lagi. Jadi, menurut saya, tetap berdasarkan analisis. Kemudian, dan perencanaan yang matang. Dari, ya yang benar, dan mulai dari bawah, sampai di atas. Begitu Pak Gun. Jadi, harus ada ketegasan, dan ya. Tapi, masalah itu, menjadi sulit, menjadi tegas. Itu, kalau sudah, terlibat lagi lah, para pejabat-pejabat, pengambil keputusan itu. Nah, tapi ini, kalau saya pikir, kalau pemerintah sudah mulai bisa tegas, bisa anung, saya pikir, lama-lama juga, sistem itu akan, akan tegak kok. Selama ini itu, kenapa nggak bisa tegak ya? Karena, ketidakjelasan standar, dan sebagainya. Makasih Pak Gun. Terima kasih. Dulu kan, belum ada peraturan pemerintah, tentang ini. Ini kan, sekarang sudah ada itu. Pemeraturan pemerintah, nomor 49, tahun 2018. Nah, itu tergantung nanti, penegakannya gimana itu, saya kira. Tapi, saya kira, yang disampaikan oleh, Pak Bambang, maupun bunur, perlunya analisa, ya dilakukan secara periodik, ya, tiga tahun, atau setiap lima tahun, baik di dalam hal, untuk kebutuhan tenaga, dan lain-lain. Jadi, itu, step-step seperti yang disampaikan, Pak Bambang, itu saya kira, sangat perlu. Karena, kalau, dengan model pemutian itu, hanya menyelesaikan, sebagian masalah. Nanti, akan ada masalah yang lain. Saya kira, dan itu, Pak, apa definisi tenaga kesehatan itu, harus, maksud saya itu, jadi, selain tenaga kesehatan, yang sudah ada, sesuai dengan undang-undang tenaga kesehatan, itu, ya, yang perlu diperhatikan juga, itu adalah tenaga-tenaga. yang bekerja di, sarana pelayanan kesehatan, itu harus mendapat perhatian, ya. Karena mereka, tanpa mereka juga, sebuah pelayanan, sebuah sisting, tidak akan jalan. Ya, sudah ada canggih dokternya, spesialis, dan sebagainya, tapi tidak ada sopir, yang akan mengantar, kalau perlu rujukan, dan sebagainya juga. Sulit. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Nur. Terima kasih, Dr. 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 Terima kasih, atas kesempatannya, waktunya, meluangkan waktu untuk diskusi ini. Terima kasih. saya stop rekamannya, sampai jumpa lagi.